Terus bertambahnya pasien COVID-19 membuat tempat tidur pasien COVID-19 di rumah sakit umum daerah Kapuas penuh. Untuk mengatasinya, Pemkap Kapuas berencana akan mendirikan rumah sakit darurat di sebuah hotel di kota Kuala Kapuas. Minggu siang, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kapuas menggelar rapat untuk membahas langkah-langkah yang diambil terkait rencana mendirikan rumah sakit darurat. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Sebtedi, mengatakan dari hari ke hari jumlah pasien COVID-19 terus bertambah. Dan sebagian diantaranya adalah pasien yang bergejala sedang dan berat sehingga harus dirawat di rumah sakit. Saat ini kapasitas tempat tidur sudah terisi penuh. Kita mengantisipasi kalau yang terpapar COVID-19 dengan kategori sedang dan berat ini bertambah ketika rumah sakit tidak mampu lagi untuk menyediakan tempat tidurnya. Maka sesuai dengan rapat tadi, opsinya adalah di hotel dengan melengkapi sarana prasana maupun tenaga kerja, tenaga kesehatan. Kita akan menyiapkan tempat kalau kemudian yang terpapar kategori sedang yang ringan dan tidak bergejala itu tidak mampu ditampung DNSD. Nah tadi opsinya, satu seluruh puskesmas yang ada, yang 82 tempat tidur itu, itu akan kita optimalkan untuk menampung mereka-mereka yang terpapar COVID-19 dengan kategori tidak bergejala dan tinggal. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sostroatmojo, Kuala Kapuas, Dr. Agus Waluyo mengatakan, karena tempat tidur untuk pasien COVID-19 sudah penuh, membuat ruang instalasi gawat darurat diisi oleh pasien COVID-19 yang mengantri untuk masuk ruang isolasi. Kondisi ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sostroatmojo, Kuala Kapuas, pada saat ini memang untuk ruang dewasa ini sudah terisi penuh, bahkan sekarang di IPD sudah antri menunggu untuk masuk. Terkait dengan hal tersebut, kami berupaya melakukan penambahan ruangan dari beberapa hari yang lalu, yaitu dua ruangan dengan kapasitas tujuh tempat tidur. Insya Allah, besok pagi yang dua ruangan isolasi COVID-19 ini sudah bisa operasional. Setelah itu, kami juga akan melanjutkan penambahan kapasitas ruangan lagi. Ada tiga ruangan yang rencana kami alihkan menjadi ruangan COVID-19, dengan masing-masing ruangan empat tempat tidur, sehingga total 3x4, 12 tempat tidur. Nah, setelah ini nanti semua operasional, jadi keseluruhan tempat tidur, ruang isolasi itu berjumlah 55 kapasitas tempat tidur. Mengantisipasi terus bertambahnya pasien COVID-19, saat ini pihak rumah sakit juga mendirikan tenda dan membangun ruangan di depan instalasi gawat darurat. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 18 Juli mencatat, di Kabupaten Kapuas ada penambahan 25 pasien COVID-19, sehingga menjadi 2.751 pasien. 197 diantaranya masih dirawat. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Kuala Kapuas.